Intro Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study Di video kali ini kita akan belajar mengenai sintesis protein Sebelumnya untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share kepada teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya Proses sintesis protein adalah pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA Ada dua tahapan pada proses sintesis protein, yang pertama tahap transkripsi dan yang kedua tahap translasi Kita akan bahas mulai dari tahap yang pertama yaitu transkripsi Proses transkripsi terjadi di dalam nukleus Proses ini adalah proses pencetakan rantai messenger RNA atau RNA duta dengan cara menjiplak rantai DNA template Proses transkripsi dibantu oleh enzim RNA polimerase Di dalam proses transkripsi kita bagi menjadi tiga tahapan yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi RNA duta dibentuk dengan menjiplak DNA template atau DNA cetakan Di mana basa adenin akan berubah menjadi urasil, basa timin akan diubah menjadi adenin, basa guanin diubah menjadi sitosin, dan basa sitosin akan diubah menjadi guanin Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini Pada tahap inisiasi, enzim RNA polimerase menempel pada promoter, lalu ikatan hidrogen pada DNA dibuka Karena RNA duta dibuat dengan menjiplak DNA template, maka basa A menjadi U, basa T menjadi A, basa G menjadi C, dan basa C menjadi G Nah, RNA polimerase akan terus-menerus menyusun untayan nukleotida sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terbentuk rantai RNA duta Tahap tersebut disebut tahap elongasi Lalu tahap terminasi yaitu ketika RNA selesai terbentuk, terlepas dari DNA, dan menuju ke sitoplasma Dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu translasi Tahap translasi terjadi di sitoplasma dengan bantuan ribosom Setiap tiga basa atau yang disebut kodon akan diterjemahkan menjadi satu asam amino Translasi terbagi juga menjadi tiga tahap yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi Inisiasi adalah ketika ribosom bertemu dengan start kodon, elongasi adalah penerjemahan kodon satu persatu, dan tahap terminasi adalah ketika ribosom bertemu dengan stop kodon RNA yang membawa kodon akan keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma, lalu datanglah ribosom subunit besar dan kecil yang akan menerjemahkan kodon satu persatu Dibantu dengan RNA transfer yang membawa anti kodon dan asam-asam amino Setiap RNA akan membawa asam amino yang spesifik sesuai dengan kodon masing-masing Seperti ini kira-kira video ilustrasi peristiwa translasi Nah, translasi akan berlangsung terus sampai akhirnya ribosom bertemu dengan stop kodon Translasi akan terhenti dan hasil akhirnya adalah rantai polipeptida Nah, setelah menyimak proses sintesis protein, mari kita coba selesaikan contoh soal berikut ini Suatu rantai DNA template memiliki urutan basa nukleotida berikut ini A, G, G, T, C, A, G, C, T, dan T, A, G Maka tentukanlah rantai komplementnya, kodonnya, antikodonnya, dan urutan asam aminonya Kita mulai yang pertama, yaitu mencari rantai komplement atau DNA anti template Nah, untuk mencari rantai komplement DNA, basa A menjadi T, T menjadi A, G menjadi C, dan C menjadi G Sehingga rantai komplementnya adalah T, C, C, A, G, T, C, G, A, dan A, T, C Berikutnya, untuk mencari kodon, kodon dijiplak dari rantai DNA template Jadi, basa A menjadi U, T menjadi A, G menjadi C, dan C menjadi G Sehingga urutan kodonnya U, C, C, A, G, U, C, G, A, dan A, U, C Nah, jika kita perhatikan, urutan basa kodon sama dengan DNA anti template Hanya perbedaannya, basa T berubah menjadi basa U Selanjutnya, untuk menentukan rantai anti kodon atau R, N, A, T Bisa langsung kita antikan dari rantai kodon A menjadi U, U menjadi A, G menjadi C, dan C menjadi G Sehingga rantai anti kodonnya adalah A, G, G, U, C, A, G, C, U, dan U, A, G Nah, jika kita perhatikan, rantai template sama dengan anti kodon Hanya T berubah menjadi U Nah, selanjutnya, untuk menentukan urutan asam aminonya Kita terjemahkan kodonnya dengan menggunakan tabel kodon asam amino berikut ini Berdasarkan tabel, urutan asam aminonya adalah serin, serin, arginin, dan isoleosin Oke adik-adik, materi mengenai sintesis protein sudah selesai kita bahas Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu proses pembelajaran kalian Jangan lupa untuk terus belajar bersama Sigma Smart Study Karena belajar bisa dari mana aja